Mio kakak lapar nih, tapi papa belum pulang kerja, sedangkan belum ada makanan yang sudah matang di rumah. Kak Yuta tenang aja, Mio bisa masakin makanan buat kakak kok, kita makan bareng ya kak. Wah seriusan nih Mio. Astaga, kenapa tiba-tiba ada benda seperti ini di dalam rumah kita kak Yuta? Sudahlah Mio, jangan terlalu dipikirkan mungkin itu benda bikinan papa. Oke deh kak Yuta, kayaknya kak Yuta emang udah lapar banget nih ya. Hehehe, iya Mio kakak beneran udah lapar banget nih. Yaudah kalau gitu kak Yuta yang sabar ya buat nunggu Mio masak makanannya dulu. Oke Mio siap. Oke lah selagi nunggu Mio selesai masak makanannya, mending aku mandi dulu. Soalnya badan aku udah kerasa gatel banget nih guys. Oke guys, aku mau mandi dulu ya. Kalian gak boleh ngintip oke? Hahaha. Semoga kak Yuta suka dengan masakan buatan aku nih guys. Sekarang aku lagi masak seblak nih guys. Hehe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Astaga kemana Mio? Atau jangan-jangan noda darah ini adalah milik Mio? Berarti Mio dalam bahaya. Aku harus segera menolong Mio. Astaga noda darahnya berakhir di pintu hitam aneh ini. Sepertinya pintu ini memang mencurigakan. Sekarang aku harus masuk untuk menyelamatkan Mio. Oh my God! Ada di mana aku sekarang ini? Sepertinya pintu hitam aneh itu menghubungkan kota Sakura dengan tempat mengerikan ini. Sekarang aku harus fokus untuk mencari Mio di tempat mengerikan ini. Ternyata pintu-pintu di sini masih terkunci. Aku harus mencari kuncinya terlebih dahulu nih guys. Wah di depan ada sebuah ruangan. Mari kita cari kuncinya di sini guys. Astaga kulkasnya tidak bisa dibuka. Wah lihat guys ada toples berisi kue yang lezat. Lebih baik kita ambil aja guys. Astaga ternyata kue lezat itu milik Granny jahat itu guys. Jangan-jangan Granny jahat itulah yang telah menculik Mio guys. Sekarang kita harus kabur dari kejarannya dan fokus untuk mencari sebuah kunci. Untuk kita bisa membuka pintu loteng guys. Lihat kita berhasil menemukan kuncinya nih guys. Astaga si Granny itu terus-terusan mengejar kita nih guys. Kita gak boleh sampai ketangkep. Kita harus terus lari dan kabur. Oh my god ternyata Granny itu larinya lumayan cepet juga nih guys. Widih canggih bener deh. Naik tangganya pakai alat canggih. Oke guys kita harus terus berlari dan jangan sampai ketangkep nih guys. Mari kita buka pintunya. Lihat guys dia marah dan tiba-tiba ketiduran setelah aku berhasil kabur ke loteng nih guys. Astaga kayu-kayu di loteng sangat rapuh dan mudah banget patah. Kita harus berhati-hati di sini. Jangan sampai kita terjatuh guys. Baiklah kita harus terus naik dan mencari keberadaan Mio nih guys. Lihat guys tempatnya sangat ekstrim ya guys. Kalau kalian ada di tempat seperti ini, apa yang bakal kalian lakuin guys? Kalau aku sih pasti mau langsung bangun tidur aja guys. Soalnya pasti kalau kita berada di tempat yang mengerikan kayak begini, pasti cuma mimpi. Astaga lihat guys rintangannya makin sulit. Ada ranjau di mana-mana salah dikit aja kita pasti langsung pindah alam nih guys. Sungguh tempat yang mengerikan Mio sebenarnya di mana kau Mio? Kakak pasti bisa menyelamatkanmu. Tunggulah kakak Mio. Astaga, kenapa tiba-tiba jadi mati lampu nih guys? Bukannya aku udah bayar tagihan listrik bulan ini? Astaga ternyata penyebabnya adalah Granny jahat itu guys. Dia lagi-lagi mengejar aku terus nih guys. Astaga aku sampai harus kabur ke lubang kuburan ini guys. Lihat kan tadi ada tengkoraknya guys. Wah ternyata di balik kuburan ini ada terowongan rahasianya nih guys. Sepertinya ini adalah jalan yang benar untuk menemukan Mio. Bahkan kita bisa menggunakan lift jadul ini guys. Ini sungguh keren dan menakjubkan. Lihat akhirnya kita sampai di atas. Wah coba lihat tangga ini sungguh sangat tinggi sekali ya guys. Baiklah mari kita naiki ribuan anak tangga ini dengan penuh semangat untuk bisa menyelamatkan adikku Mio guys. Yes, akhirnya aku berhasil sampai di akhir anak tangganya. Astaga lihat guys. Di sini lebih banyak sekali tengkorak guys. Sungguh tempat yang sangat mengerikan. Ayo kita harus cepat pergi dari sini. Oh my God. Astaga lagi-lagi mati lampu dan pintunya tertutup guys. Kita harus mencari jalan keluar dari tempat ini guys. Astaga ternyata kita dikejar-kejar oleh kawanan zombie. Kita harus cepat menemukan jalan keluar agar kita bisa selamat dari sini. Lihat guys. Aku berhasil menaiki tangga dan ternyata ini adalah sumur. Kita akhirnya selamat dari kawanan zombie guys. Astaga namun lagi-lagi sepertinya kita menjumpai si granny jahat itu guys. Dia benar-benar terus mengejar kita nih guys. Ayo kita harus kabur dari kejarannya guys. Astaga dia terlalu dekat guys. Waduh bisa-bisa kita tertangkap nih guys. Kita harus cepat kabur dari tempat ini. Akhirnya aku menemukan jalan untuk kabur guys. Hahaha lihat itu guys. Granny itu lagi-lagi marah dan tertidur ketika aku berhasil kabur dari kejarannya. Sangat konyol sekali granny itu guys. Ya ampun sekarang rintangan mengerikan. Apalagi ini guys. Sekarang aku harus melewati kayu-kayu loteng yang sangat tipis ini guys. Ini sih alamat kalau aku terjatuh pasti langsung meninggoy nih guys. Sepertinya di rintangan ini aku harus fokus dan tetap tenang agar sukses nih guys. Astaga sebentar lagi aku berhasil melewatinya nih guys. Hahaha yes. Akhirnya aku berhasil guys. Aku udah berpikir bakal jatuh tadi disana guys. Oh my god. Astaga sekarang aku harus mengendarai kendaraan ini. Sambil melewati rintangan mengerikan yang ada di hadapanku ini guys. Sungguh apakah aku akan bisa melewati rintangan ini? Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap maju. Demi bisa menyelamatkan adikku Mio. Yang telah diculik oleh granny jahat itu. Wow akhirnya aku bisa sampai sejauh ini guys. Ayo kita harus tetap semangat. Kita pasti bisa melewati rintangan yang mengerikan ini guys. Astaga sekarang rintangannya makin sulit guys. Apakah kita bisa sampai ke garis finish? Hahaha yes. Akhirnya kita berhasil juga melewati rintangan itu guys. Aku udah deg-degan sedari tadi. Oh my god. Astaga sekarang kita bertemu dengan rintangan bola raksasa yang menggelinding nih guys. Kita harus secara bertahap melewati rintangan ini guys. Kita harus sabar kalau kita gak mau mati. Tergilas bola raksasa itu guys. Nah akhirnya berhasil juga buat dilewatin guys. Astaga sekarang akan ada rintangan apalagi di tempat yang luas ini ya guys. Lihat guys disini aku menemukan sebuah senjata yang besar banget. Mari kita ambil aja guys. Astaga setelah aku mendapatkan sebuah senjata. Sepertinya aku harus melawan si granny jahat itu guys. Baiklah mari kita lawan granny jahat itu. Oh my god ternyata granny jahat itu tidak hanya ada satu. Tapi ada banyak banget si granny jahatnya guys. Baiklah mau ada seratus atau seribu granny jahat juga pasti akan aku lawan. Demi bisa membawa pulang kembali adikku Mio yang telah diculik olehnya. Oke guys kita harus terus menyerangnya sampai darah si granny itu habis. Dan kita akan memenangkan pertarungan ini guys. Sekarang rasakanlah serangan-serangan mematikan dari kudasar granny jahat. Hahaha yes akhirnya aku bener-bener sudah memusnahkan semua granny jahatnya nih guys. Sekarang mari kita bawa kembali Mio untuk pulang ke kota Sakura bersamaku. Sepertinya rumah di atas pohon ini adalah jalan keluarnya guys. Lihat guys ternyata benar. Kita menemukan sebuah portal untuk bisa kembali ke kota Sakura. Namun karena aku sangat lapar banget. Mending aku makan kue lezat ini aja dulu guys. Oke baiklah sekarang tugasku untuk menyelamatkan Mio sudah berhasil. Dan mari kita kembali ke kota Sakura. Ya ampun dimana kalian Yuta Mio? Papa minta maaf karena gak bisa melindungi kalian. Papa ingin kalian semua tetap hidup dan selamat. Kalian sudah hilang dari siang sampai tengah malam. Hahaha yes akhirnya kita berhasil pulang kembali ke rumah Mio. Kita benar-benar selamat. Terima kasih Kak Yuta sudah menyelamatkan Mio dari granny jahat itu. Papa kita sudah pulang pak. Kenapa papa bersedih seperti itu pak? Syukurlah kalian akhirnya bisa kembali pulang ke rumah. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada kalian? Papa sungguh khawatir papa sangat sayang sama kalian semua. Maaf pak kami jadi bikin papa khawatir. Tadi Mio habis diculik oleh granny jahat.